Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalam Amma ba'ad Brother Ancestor Vilah Hampir dari setiap kita Punya teman, punya sahabat, punya partner dalam kehidupan ini Apa sih fungsinya mereka? Banyak, banyak fungsi mereka Bisa jadi teman curhat Bisa jadi teman nongkrong Bisa jadi teman Berangkat bareng ketika ngampus Bisa jadi teman Ketika nongkrong di majelis ilmu Begitu banyak, bagaimana? Perenan dari sahabat ini Cuman, kita gak mau dong Bahwa persahabatan kita ini Hanya sebatas persahabatan di dunia saja Gak sampai persahabatan di surga Atau istilahnya Friends still jahatnya itu gak dapet banget Kita gak pengen bahwa ketika kita bisa Sahabatan di dunia, maka kita juga pengen Sahabatan di akhirat atau di surganya Allah Cuman Ada kriteria yang diberikan oleh Nabi SAW Kata Nabi SAW Dalam hadis yang mengatakan Kata Nabi SAW Agama seseorang itu Berada di atas agama kawannya Jadi kalau kita mau lihat teman kita Turajin surat apa enggak Kita mau lihat teman kita Turajin ngaji apa enggak Teman kita itu malas apa enggak Maka gampang Gak usah jadi CCTV yang selalu Memantau selama 24 jam itu Gak perlu sebenarnya Tapi kata Nabi SAW Coba lihat bersama siapa dia berteman Perhatikan bersama siapa dia berteman Kalau misalnya emang temannya malas Emang temannya gak pernah ngaji Temannya gak pernah belajar Maka dalam sedikit banyaknya Orang itu akan demikian Karena sejatinya Ada pepatah Arab mengatakan Kawan itu katanya Pempatah Arab menarik Artinya apa Ya mau enggak mau Boleh jadi ketika kita awalnya rajin Boleh jadi ketika kita awalnya Apa namanya Selalu komitmen dengan setiap Waktu-waktu kita Tapi kedar Allah Ketika tadi dikatakan bahwa Kawan itu menarik Maka hati-hati Yang tadinya rajin Jadi down Malas Yang tadinya misalkan sering ke majelis ilmu Sekarang udah gak pernah ke majelis ilmu Nah kenapa Karena kawan Kita juga Atau kawan gue juga Sekarang udah males Misalkan Nah Di video ini kita bakal sharing Tentang bagaimana sih Cara tips dan trik Atau kriteria seperti apa Kawan yang bisa dijadikan Partner dalam hidup ini Karena sejatinya Kalau kita salah dalam bergaul Maka satu penyesalan yang tiada akhir Dalam hidup kita Kenapa ya dulu gue bergaul sama dia Kenapa dulu ya gue nongkrong sama dia Kenapa ya dulu gue main sama dia Sampai saat ini gue nyesel banget Dan waktu gak akan pernah bisa Diulang kembali Itu Jadi Mungkin yang pertama adalah Bagaimana cari kawan Cari partner Yang bisa jadi Jam waker dalam hidup kita Yang bisa membangunkan kita Tadkala kita jatuh kepada kesalahan Yang bisa menarik kita Tadkala kita jatuh kepada Kubangan kenistaan Itu yang harus kita cari Makanya benar lah Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Fadhakir Fa'inadzikro Tanfa'ul mu'minin Saling memberi peringatan lah Saling Apa Membangunkan lah Di antara kita Saling memberi peringatan apa Karena peringatan itu Sangat 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 Bermanfaat Untuk orang-orang mu'min Itu yang pertama Ada pun yang kedua adalah Cari partner Yang bisa Menasihati kita Siapa yang menjamin Kalau grafik iman kita Kita akan gini terus Ada dimana Kalanya grafik kita akan turun Ada kalanya grafik kita akan naik Dan akan turun kembali Nah Biasanya pas lagi turunnya gini Pas lagi daun gini Kita harus cari orang Yang bisa menasihati kita Siapa ya tadi Partner kita Kawan kita Yang sehingga ketika kita Dalam istilah Arabnya Adalah futur Futur itu adalah Satu perasaan yang Yang kita sudah Apa ya Sudah kadang malas ibadah Kadang malas belajar Kadang malas ngaji Kadang malas baca Kurang Itu boleh dikatakan adalah Masalahnya penyakitnya Penyakit futur Bayangin Kalau misalkan lagi Penyakit futur itu Lepas lagi daun itu Gak ada kawan kita Yang menasihati Apa yang terjadi Boleh jadi Kita akan terus menerus Di dalam grafik Yang turun tersebut Atau Pas lagi daun gretnya kita Nah Allah juga pernah menyampaikan Di dalam surat Al-Ansar Yang tiga ayat itu Kata Allah Kata Allah Saling menasihati Di dalam Kebenaran Dan saling menasihati Di dalam Kesabaran Itu adalah Apa namanya Teman sejati Yang Tadkala kita salah Tadkala kita lupa Tadkala kita kilat Mereka datang Untuk saling menasihati Karena ngeri Ngeri banget Kenapa Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita salah bergaul Kita salah bergaul nih Kita bergaul dengan orang-orang Yang gak benar Dalam tanda kutip Adalah orang yang nakal Itu kita akan dibangkitkan Dengan orang yang kita cintai tersebut Kalau kita cinta pada orang-orang yang Nakal Artinya Kita ikut gabung dengan mereka Kita ikut join dengan mereka Serta kita jatuh kepada Perbuatan yang mereka lakukan Itu mengerikan banget Nah kenapa Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anta Ma'aman ahbabta You Akan dikumpulkan bersama Orang-orang yang kalian cintai Kalau kita Mencintai Villah Dengan orang-orang yang soleh Dengan orang-orang yang saling menasihati Dengan orang-orang yang saling Memberi peringatan kepada kita Maka insya Allah Kita akan reunian Kita akan berkumpul bersama Di surganya Allah Tabaroka Wata'ala Tapi maaf Maaf Kalau misalkan Seandainya Sebaliknya Kita bergaul Nongkrong bareng Kemudian Berpartner terus Dengan orang-orang Yang dalam tanda kutip Adalah nakal Kemudian kita mati Kita gak pengen dong Teman kita masuk neraka Dan kita pun Ikut masuk neraka Maka jadilah Lopor kebaikan Supaya apa? Supaya kita bisa saling Mengingatkan Dan supaya kita bisa saling Menasehati Mungkin itu yang bisa kita sharing Dan mungkin itu yang bisa kita bagikan Di video Ini Di acara Atau di segmen Muslim Lifestyle Dan insya Allah Kita akan bertemu Di segmen selanjutnya Masih di Acara Muslim Lifestyle Dan Thank you very much For watching this video And don't forget To stay tune Our radio 95.0 FM Semoga itu bisa Menemani hari-hari teman Bisa Membuat Atau bisa Menghilangkan lah Boring dari teman-teman Dan Senantiasa bisa Mengambil manfaat Dari Radio tersebut Itu harapan besar dari kita sih Dan sekali lagi Saya ucapkan Jazakumullah Khairu Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi